Halo teman-teman, selamat datang di Posita Channel, apa kabar anda hari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang awal berdirinya perusahaan Mitsubishi sebagai salah satu produsen otomotif dunia. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai sejarah awal pendirian perusahaan Mitsubishi. Perusahaan Mitsubishi pertama kali didirikan sebagai perusahaan pelayaran oleh Yataro Iwasaki pada tahun 1870. Namun 2 tahun kemudian, nama perusahaan diubah menjadi Mitsukawa Sokai dan menjadi Mitsubishi Sokai pada tahun 1874. Mitsubishi itu sendiri merupakan kombinasi dari kata Mitsu yang berarti 3 dan Hisi yang berarti berlian. Sehingga jika digabungkan menjadi 3 berlian, logo perusahaan ini juga masih digunakan hingga saat ini. Selama menjalankan bisnisnya, Yataro dipercaya untuk mengerjakan banyak proyek dari pemerintah Jepang saat itu. Yataro juga menunjukkan jiwa patriotismenya ketika pada tahun 1874, pemerintah Jepang melancarkan ekspedisi militer terhadap Pulau Farmosa di Taiwan. Pak Taro menyediakan kapal untuk mengangkut pasukan Jepang ke Taiwan. Atas upahanya tersebut, pemerintah Jepang berterima kasih atas jasa yang dilakukan oleh Yataro dan memberinya penghargaan berupa 30 kapal. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1875, Yataro kembali mengubah nama perusahaannya menjadi Mitsubishi Mail Steamship. Ketika itu, perusahaannya mewarisi karyawan dan fasilitas sebuah layanan pos yang dibubarkan oleh pemerintah Jepang saat itu. Mitsubishi Mail Steamship mengawali layanannya ke Tiongkok dan Rusia dan benar-benar memonopoli jalur luar negeri. Tetapi perubahan arah politik Jepang saat itu berdampak buruk terhadap Mitsubishi di awal tahun 1880-an ketika kekuasaan pemerintah yang mendukung Mitsubishi melemah. Di saat yang sama, pemerintah mensponsori penderian perusahaan kompetitor untuk Mitsubishi dan menciptakan persaingan yang membuat kedua perusahaan hampir gulung tikar. Intervensi pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan antar kedua perusahaan menghasilkan kesepakatan merger dan mendirikan Nippon Yusen pada tahun 1885 atau yang sekarang dikenal dengan sebutan NYK Line. Di tahun yang sama pula, pendiri Mitsubishi Yataro Iwasaki dinyatakan meninggal dunia akibat kanker perut yang dideritanya. Jabatan presiden perusahaan kemudian dilanjutkan oleh adik kandungnya Yanusuke Iwasaki sebagai pemimpin Mitsubishi. Di bawah kepemimpinan Yonusuke Iwasaki, Mitsubishi semakin tumbuh hingga menjadi perusahaan yang sangat besar seperti sekarang ini. Ketika persaingan di laut semakin memanas, Mitsubishi melakukan diversifikasi di darat. Perusahaan membeli tambang-tambang Yusyoka di Akita dan tambang batu bara Takashima di Nagasaki. Mitsubishi juga menyewa galangan kapal Nagasaki dari pemerintah pada tahun 1884 dan membuat kapal uat berbahan besi pertama di Jepang. Mitsubishi terus tumbuh dan memperluas usaha di bawah kepemimpinan tegas Yanusuke Iwasaki. Ia menangani lebih banyak tambang untuk menyediakan sumber daya bagi Mitsubishi dan industri Jepang yang terus tumbuh. Pada tahun 1893, putra dari Yataro Iwasaki, Isaya Iwasaki menggantikan posisi pamannya menjadi presiden Mitsubishi. Tamatan University of Pennsylvania ini menata ulang Mitsubishi untuk mendukung operasi bisnis yang semakin beragam. Ia mendirikan divisi-divisi untuk perbankan, real estate, pemasaran dan administrasi, serta bisnis pertambangan dan pembuatan kapal yang sudah ada sejak awal. Manajemen Mitsubishi semakin modern ketika putra Yanusuke, Koyota mengganti Isaya sebagai presiden tahun 1916. Koyota yang merupakan tamatan Cambridge University, menggabungkan divisi-divisi sebagai perusahaan semi-otonom. Ia mengarahkan Mitsubishi menjadi yang terdepan di sektor-sektor seperti permesinan, peralatan kelistrikan, dan bahan kimia. Perusahaan-perusahaan yang nantinya menjadi Mitsubishi Heavy Industri yang membuat mobil, pesawat, tank, dan bus. Dan Mitsubishi Electric menjadi yang terdepan dalam permesinan listrik dan peralatan rumah tangga. Setelah sukses dalam pemisahan divisi di Mitsubishi, keluarga Iwasaki melepaskan sebagian kontrolnya atas Mitsubishi melalui penawaran saham perusahaan induk kepada publik. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pasca Perang Dunia II pasukan pendudukan sekutu meminta pembubaran grup-grup industri besar Jepang. Kantor pusat Mitsubishi dibubarkan 30 September 1946, dan banyak dari perusahaan Mitsubishi pecah menjadi perusahaan-perusahaan kecil. Cabang perdagangan pecah menjadi 139 perusahaan. Mitsubishi Heavy Industri menjadi 3 perusahaan regional. Sebagian besar perusahaan Mitsubishi meninggalkan nama dan logo Mitsubishi karena tekanan dari pasukan pendudukan. Ketika pecah perang Korea, kebijakan pendudukan bergeser ke arah rekonstruksi industri dan ekonomi. Sebagian perusahaan Mitsubishi bergabung kembali, dan sebagian besar mulai menggunakan nama dan logo Mitsubishi. Namun, otonomi masing-masing tetap dipertahankan. Pencapaian perusahaan-perusahaan tersebut secara individual dan independen jauh melampaui yang pernah mereka capai sebagai sebuah perusahaan tunggal. Kesuksesan Jepang membangun kembali perekonomiannya pas ke Perang Dunia Kedua merupakan jasa dari perusahaan-perusahaan raksasa yang ada, termasuk Mitsubishi. Hingga saat ini, Mitsubishi Corporation tetap eksis dalam membangun perekonomian Jepang serta perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya. Kita harapkan Mitsubishi semakin berkembang di masa depan dan mampu bersaing dengan teknologi yang akan datang. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye! Terima kasih telah menonton!